Pernahkah Anda merasa sangat menghentuk sekitar 30 menit setelah makanan siang? Mata berat, konsentrasi buyar, dan rasanya ingin tidur aja. Eh, MVP TV serta apa itu? Hati-hati, itu bukan sekedar kenyang. Itu adalah tanda tubuh Anda sedang mengalami lonjakan gula darah atau glukose spike. Tubuh Anda sedang kebanjiran gula dan pankeras Anda sedang bekerja keras memompak insulin. Jika ini dibiarkan terjadi setiap hari, ini adalah jalan tol menuju resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Selama ini, solusi standar emas yang sering saya dan dokter lain sarankan adalah jalan kaki 15 menit setelah makan. Tapi mari bicara realita. Tidak semua orang sempat jalan kaki di tengah jam kerja. Mungkin di luar hujan, atau mungkin Anda sedang banyak pekerjaan di depan meja. Apakah artinya Anda pasrah dengan gula darah yang naik? Tentu tidak. Ada sebuah riset metis terobosan tahun 2022 dari University of Houston yang mengubah total pemahaman kita tentang metabolisme. Riset ini menemukan cara menurunkan gula darah secara drastis. Justru dilakukan sambil duduk. Enak ya? Nama gerakannya unik, yaitu soleus push-up. Ya, ada kata push-up-nya, tapi tidak dilakukan dengan tangan di lantai. Gerakan ini diklaim mampu menurunkan lonjakan gula darah hingga 52% dan menurunkan kebutuhan insulin hingga 60%. Bagaimana caranya? Apa bedanya dengan gerakan jinjit? Kenapa gerakan ini disebut penemuan metis terbesar tahun 2022 untuk metabolisme? Simak sampai habis ya. Riset ini diterpikan dalam jurnal bergengsi iScience oleh Prof. Mark Hamilton. Beliau meneliti sebuah otot di betis bagian dalam yang sering kita abaikan. Namanya otot soleus. Sobat jahat perlu tahu faktanya, otot soleus ini ukurannya sangat kecil, yaitu 1% dari total berat badan Anda. Namun, riset membuktikan bahwa jika diaktifkan dengan benar, otot kecil-kecil cabai rawit ini mampu melipatgandakan metabolisme oksidatif karbohidrat di seluruh tubuh Anda. Mengapa soleus begitu spesial dibandingkan dengan otot lain? Otot tubuh kita pada umumnya, seperti otot paha atau otot betis luar, menggunakan bahan bakar cadangan yang disebut glikogen atau gula otot. Masalahnya, persediaan glikogen itu terbatas. Jika habis, otot akan lelah, begal, dan memproduksi asam laktat. Tapi otot soleus ini berbeda. Prof. Hamilton menemukan bahwa soleus didesain sebagai otot penopang yang tahan banting. Dia tidak menggunakan glikogen, melainkan menyedot langsung glukosa dan lemak yang mengalir di darah Anda sebagai bahan bakar. Ini adalah kunci utamanya. Dia mampu menurunkan gula darah Anda secara langsung. Dia tidak bisa lelah, yaitu fatigue resistant. Dalam studi tersebut, subjek penelitian melakukan gerakan soleus pusap ini berjam-jam sambil duduk. Hasilnya, ekskursi gula atau lonjakan gula turun rata-rata 52% dan hiperinsulinemia atau banjir insulin berkurang hingga 60%. Efek metabolik ini bahkan bertahan berjam-jam setelah gerakannya berhenti. Bayangkan, Anda memiliki mesin penyedot gula di kaki Anda yang bisa dinyalakan kapan saja tanpa harus berkeringat atau ganti baju olahraga. Menarik bukan? Sekarang kita masuk ke bagian terpentingnya ini, yaitu teknik cara pelaksanaannya. Banyak orang salah kaprah di sini, jadi perhatikan baik-baik ya. Nama gerakannya adalah soleus pusap. Syarat mutlaknya adalah Anda harus duduk. Mengapa tidak boleh berdiri? Secara anatomi, betis kita terdiri dari otot, gastrocnemius, dan soleus. Saat Anda jinjit, sambil berdiri, atau standing calf raise, lutut Anda lurus. Posisi lutut yang lurus membuat otot gastrocnemius bekerja dominan. Masalahnya, otot ini cepatlah paling lama 5 menit Anda sudah pegal dan berhenti. Tapi saat Anda duduk, lutut ditekuk sekitar 90 derajat, otot itu menjadi kendur dan tidak aktif secara mekanis. Ini akan memaksa otot soleus yang bekerja. Karena soleus ini otot yang tidak bisa capek, Anda bisa melakukannya hingga 15-30 menit sambil kerja tanpa masalah. Mungkin Anda berpikir, oh ini mirip kebiasaan orang yang kakinya suka goyang-goyang, getar-getar itu ya, kalau lagi nunggu antrean. Bukan, itu salah. Gerakan kaki gemetar atau fidgeting karena gugup atau gerakan yang tanpa berpikir itu berbeda secara biomekanik. Biasanya, gerakannya getarannya terlalu cepat dan pendek-pendek. Dan dilakukan secara tidak sadar. Itu akan memberikan kontraksi maksimal pada otot yang berbeda. Teknik soleus push-up yang benar harus full range motion, yaitu gerakan penuh. Pertama, duduk tegak di kursi. Telapak kaki harus rata di lantai. Kedua, angkat tumpit Anda setinggi mungkin sampai mentok ya. Rasakan kontraksi di dalam petis. Ketiga, turunkan tumpit kembali ke lantai secara relax. Empat, ulangi dengan tempo yang normal dan terkontrol. Bukan gerakan yang cepat-cepat ya. Jadi, rumusnya, angkat yang tinggi dan turun lepas. Gerakan dengan penuh. Inilah yang membuka pintu sel otot untuk menyedot gula darah secara masif. Lalu, apakah jenit sambil berdiri itu tidak berguna? Tentu tidak. Justru Anda butuh keduanya. Tapi untuk tujuan yang berbeda. Kalau dengan Anda duduk, soleus push-up adalah untuk menurunkan gula darah Anda. Kalau dengan berdiri atau calf raise adalah untuk sirkulasi jantung Anda. Betis sering disebut sebagai jantung kedua. Saat Anda berdiri dan melakukan kontraksi petis, otot tersebut memempat darah vena kembali ke jantung melawan gravitasi. Tekanan yang dihasilkan bisa mencapai 140 mm Merkuri. Ini luar biasa untuk menjegah varises, kaki bengkak, dan meringankan beban kerja jantung Anda. Namun, supaya calf raise berdiri ini bisa efektif, kuncinya bukan cuma jinjit, tapi juga seberapa dalam tumit Anda bisa stretch turun ke bawah. Lantai datar seringkali kurang memaksimalkan tumit Anda untuk menyentuh ke bawah. Disinilah saya menyarankan penggunaan alat bantu, seperti aerobic stepper ini atau sekedar tangga. Dengan stepper ini, Anda bisa menaruh ujung kaki di pinggir alat, sehingga tumit Anda bisa turun lebih rendah daripada jari-jari kaki Anda. Ini akan memberikan peregangan yang maksimal pada otot petis sebelum Anda melakukan kontraksi push-up ke atas. Gerakan yang full range dengan stepper ini melatih kekuatan otot kaki, keseimbangan, dan pompa jantung jauh lebih baik daripada di lantai. Jadi saya selalu sedia stepper ini di rumah. Nah, harganya terjangkau, tidak makan tempat, tapi manfaatnya bisa untuk sirkulasi darah berguna untuk orang tua maupun anak muda. Jadi bagi Anda yang ingin menjaga kesehatan jantung dan kaki yang kuat, saya sangat merekomendasikan Anda punya alat stepper ini. Tapi ingat, kembali ke topik awal, kalau tujuan Anda spesifik untuk menurunkan gula darah habis makan, lakukan yang teknik duduk tadi ya. Kapan waktu terbaik melakukannya? Lonjakan gula darah biasanya mencapai puncaknya sekitar 60 hingga 90 menit setelah makan. Jadi ini protokolnya. Satu, makanlah Anda dulu dengan tenang. Kedua, tunggu sekitar 15-30 menit setelah suapan terakhir. Ketiga, sambil Anda duduk kembali bekerja atau menonton TV, lakukanlah solius push up. Berapa lama? Waktu yang dibutuhkan. Riset menunjukkan bahwa durasi yang lebih lama memberikan hasil yang lebih baik. Namun melakukan gerakan ini selama 15 hingga 30 menit secara kontinu sudah sangat efektif untuk memotong puncak gula darah Anda. Bahkan, jika Anda sangat sibuk, riset lain menunjukkan bahwa sekedar memutus waktu duduk diam dengan aktivitas ringan solius push up ini 2 hingga 5 menit saja sudah memberikan dampak positif yang terukur dibandingkan dengan tidak sama sekali. Jadi tidak ada alasan tidak sempat ya. Anda bisa melakukannya saat Anda meeting zoom, atau saat Anda duduk, atau saat Anda bersantai di sofa. Kesimpulannya sederhana, kesehatan metabolik tidak selalu harus ditebus dengan lari maraton atau gym yang mahal. Sains modern membuktikan bahwa hal-hal kecil yang kita lakukan secara konsisten menggunakan otot 1% bernama solius ini bisa menjadi tameng melindungi Anda dari diabetes. Jadi jangan mager ya. Jadi jangan biarkan mager menjadi alasan gula darah Anda merusak tubuh Anda. Habis makan, duduk, dan lakukan solius push up. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, bagikan video ini kepada orang tua atau kerabat yang mungkin sedang berjuang melawan gula darah. Satu siar dari Anda bisa jadi mengubah kualitas hidup mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay fit and stay healthy. See you.